Intro Ya pemirsa kami baru saja mendapat kabar bahwa ternyata ada restoran hamburger yang menjual hanya beberapa porsi dalam satu harinya. Jadi kalau kalian datang kesiangan, pasti sudah kehabisan. Saya sudah penasaran, anda sudah penasaran, jadi langsung saja kita oper kepadarkan saya Dennis yang sudah ada di lapangan. Dennis, silakan. Ya selamat siang pemirsa, hari ini saya sudah berada di depan Jangen Join Burger yang berlokasi di dekat Pasar Baru. Saya sengaja datang kesini pas baru buka karena terakhir saya datang kesini kehabisan. Jadi tanpa menunggu lama-lama lagi, langsung saya kita cobain. Mantap. Single patty, single cheese. Nah ini double-nya dia, double patty, double cheese. The Frank itu basicnya dari Jungen Signature, tapi atasnya ada, nah ini, onion ring, big bacon, sama telur mata sapi. Kematangan telurnya boleh pilih dua saja, jangan minta setengah matang. Tiga perempat, selamat datang. Silakan. Setelah mendengar deskripsi dari ibunya, kami langsung memesan burger The Frank yang menjadi pesanan favorit disini. Dengan tambahan kentang goreng. Gue ngomongin pelan-pelan ya guys, disini rame banget. Aku malu kalau ngomongin kencing-kencing. Kentangnya perfect ya, Pemirsa. Dia luarnya crispy, dalamnya fluffy banget. Dan sangat-sangat well seasoned. Kentangnya tuh ada garamnya. Tapi gak kehasinan, asinnya pas banget. Jadi enak, kentang. Bisa dilihat juga, kentang gorengnya ini diberi taburan oregano. Sehingga aromanya sangat nikmat. Ini burgernya, Pemirsa. Dia tuh sangat besar. Ini saya pesen yang The Frank. Jadi ada patty, telur, onion ring, sama bacon. Oke, saya sudah siap menjelaskan, mendeskrispikan rasa burgernya. Ini itu burgernya yang sangat dominan rasa sausnya. Karena dikasih sausnya lumayan banyak tadi. Kalian bisa lihat sendiri, dia ngasih sausnya lumayan banyak. Terus, di atas patty-nya itu ada onion, carameless onion. Yang memberikan rasa manis. Beef bacon-nya wangi banget. Seperti bacon biasa pada umurnya lah ya. Beef yang ini ada yang kurang sih, menurut saya. Yaitu aroma smoky-nya. Karena dia masaknya di grill kompor biasa gitu. Lalu, entah kenapa dia punya patty itu agak kering ya. Dan sedikit kayak lembek-lembbek gitu. Enak banget sih rotinya. Dia punya roti itu, kayaknya homemade ya. Dia tuh airy banget. Fluffy. Atasnya, Pak, lumayan pandet. Cuma dalemnya tuh fluffy airy gitu. Dia karena terlalu banyak menggunakan saus, malu saya ya. Sausnya tuh cili mayo. Mayo. Bukan cili mayo. Mayo pakai saus tomat. Jadi ada rasa asam masamnya dikit. Jadi, pickle-nya tuh jadi nggak berasa gitu. Dagingnya tuh nggak juicy dan agak banyak gitu ya. Karena dia, kalau dari yang saya lihat tadi, dia tuh patty-nya udah matang duluan. Jadi di grill cuma dikasih lemak sama dipanasiin doang. Terus, lagingnya tuh agak aneh menurut saya. Jadi, sekian dari saya ke menurut saya untuk jungle join-nya ini. Itu kalau kalian mau coba, silahkan dicoba. Kalau itu, sekian dari saya. Deniz. Kembali ke studio. Ya, terima kasih Deniz. Nah, itu dia pemirsa bisnis keluarga yang membawa kehangatan untuk semua pelanggannya. Bagaimana? Menarik bukan? Sayang sekali berita tersebut menjadi penutup dari pertemuan kita kali ini. Tapi jangan khawatir, karena kita pasti akan bertemu lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye. Jangan lupa like, bye-bye.